Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022 Oke, langsung aja kita bahas bos Dari hasil pertandingan antara PSY Semarang dengan PSS Leman Yang dimana pada pertandingan ini PSY Semarang dapat mengalahkan PSS Leman dengan skor akhir 5-2 Sehingga dengan hasil tersebut PSY Semarang dinyatakan lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022 Sedangkan untuk PSS Leman masih berpeluang untuk bisa lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022 Tergantung dengan hasil pertandingan berikutnya Dan berikut ini merupakan daftar kelasemen sementara Piala Presiden 2022 Untuk grup A, di pingkat pertama ada PSY Semarang dengan torehan 10 poin Di pingkat kedua ada PSS Leman dengan torehan 4 poin Dan di pingkat ketiga ada Persita Tanggrang dengan torehan 3 poin Selanjutnya untuk grup B, di pingkat pertama ada Ransusantara FC dengan torehan 5 poin Di pingkat ketiga ada Barito Putra dengan torehan 5 poin Dan di pingkat ketiga ada Borneo FC dengan torehan 4 poin Selanjutnya untuk grup C, di pingkat pertama ada Persib Bandung dengan torehan 7 poin Di pingkat kedua ada Bayangkara FC dengan torehan 4 poin Dan di pingkat ketiga ada Bali United dengan torehan 4 poin Dan di pingkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 3 poin Dan di pingkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 4 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Presiden 2022 Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Akan ada pertandingan antara Barito Putra versus Madura United Yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VDU.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Borneo FC Yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VDU.com Jadi kesimpulan pada video ini adalah Terdapat 5 tim yang sudah dinyatakan lolos ke babak lepas besar Piala Presiden 2022 Di antaranya adalah ada RMFC sebagai juara grup D Ada PSM Makassar sebagai runner-up grup D Ada Persib Bandung sebagai juara grup C Ada Bayangkara FC sebagai runner-up grup C Dan ada PSY Semarang sebagai juara grup A Untuk 3 tim lainnya, kita tunggu hasilnya nanti malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax